Tugas Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedikan Juruan telah selesai. Tetapi anggota TGIPF tetap tegas meminta PSSI gelar KLB dan merevisi statuta sesuai rekomendasi TGIPF. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi terkait penyelidikan tragedikan juruan. Rekomendasi ditujukan kepada PSSI, dua diantaranya Induk Sepak Bola Indonesia direkomendasikan menggelar KLB dan merevisi statuta. Hal ini dirasa perlu dilakukan sebagai usaha penyelamatan sepak bola nasional. Dengan tegas anggota TGIPF Anton Sanjoyo, menilai PSSI berlindung pada Regulasi PSSI Pasal 3 Garis Miring 2021 tentang Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Di mana pasal ini menyebut bahwa PANPEL menjamin, membebaskan dan melepaskan PSSI dari segala tuntutan. Untuk itu regulasi yang hanya mengambil keuntungan semata wajib dihilangkan. Mereka punya KLB, mereka punya Kongres Pemilihan, mereka punya sebetulnya punya mekanisme-mekanisme organisasi untuk mempertanggungjawabkan tragedikan juruan yang kami nilai memang sebagian, bahkan sebagian besar adalah tanggungjawab PSSI. Dan itu yang mereka tolak. Jadi mereka menolak presiden, mereka menolak pemerintah, mereka menolak keinginan sebagian besar rakyat untuk melakukan reformasi sepak bola. Dan mereka melupakan ada 134 per hari ini nyawa yang melayang karena kelalaian mereka. Jadi ya rakyat silahkan menilai sendiri level moral, level akhlak mereka untuk mempertanggungjawabkan tragedi ini. Ketua TGIPF Mahfud MD pun meminta pertanggungjawaban moral Federasi Sepak Bola Indonesia. Apalagi fun football yang dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersama Presiden FIFA Jenny Infantino dilakukan dalam waktu yang tidak tepat. Takpeka terhadap 134 korban jiwa melayang akibat tragedi kanjuruhan.